Intro Ayo, intip interiornya Wuling New Cortez 2022 Terima kasih telah menonton! Wuling Indonesia Wuling, mempersembahkan multi-purpose vehicle MPV berkelas premium New Cortez Yang dilengkapi Wuling Indonesian Command, WIND, serta Internet of Vehicle IOP dengan harga jual Rp 273,8 juta buat Cortez CE serta Cortez X Rp 310,65 juta Danang Wirat Moko, produk Lening Wuling Motors Sebagian waktu kemudian menarangkan kalau New Cortez ialah smart MPV yang menemukan menyegaran di sebagian zona demi membagikan kenyamanan serta nuansa elok kepada pemiliknya New Cortez pula memperoleh penyegaran di sebagian zona, semacam bagian bidang dalamnya yang saat ini mengedepankan nuansa elok, dan head unit mutahir berdimensi 10,25 inci Zona performa serta fitur berkendara senantiasa mengandalkan mesin turbo 1.5L dan CVT Plus bermacam fitur keselamatan modern, cerah danang dilansir dari pernyataannya Terima kasih telah menonton! Selaku mobil keluarga multiguna, New Cortez mengedepankan aspek kenyamanan dengan kenaikan ergonomi pada bagian sofa sehingga membagikan pengalaman ekspedisi yang mengasihkan serta tidak gampang letih apabila menempuh jarak jauh Untuk kamu yang kerap berpergian bersama keluarga lengkap, tidak butuh takut sebab bidang dalamnya New Cortez dipastikan lega dengan ukuran panjang 4,780 mm, lebar 1,816 mm, serta besar 1,755 mm, dengan roof rail Ada elektrik sunroof buat menaikkan keseruan dikala menikmati ekspedisi 5,880 mm, dengan keypad pernyataannya Buat kebutuhan personal ataupun bisnis, New Cortez dibekali Seed Tracer Baguna dengan sentuhan modern serta bermutu. Nguansa berkelas terus menjadi terasa dikala duduk di atas job Captain Seed berlapis premium black simulator dengan panel-panel baru berkelir elegan black marble. Head unit ialah fitur harus buat mobil. Tetapi owner New Cortez menemukan nilai tambah dengan hadirnya head unit yang tidak biasa, ialah fitur digital dengan layar seluas 10,25 inci yang memanjakan mata serta muat macam fitur mutakhir yang tidak terdapat pada mobil yang lain. Head unit jumbo itu merangkum seluruh fitur digital, mulai dari hiburan, koneksi mirror link tanpa kabel, USB fast charging, internet connectivity, navigasi sampai macam. Pengaturan kendaraan, lewat fitur itu, pengendara bisa memandang navigasi, memutar lagu kesukaan, berkirim pesan lewat head unit, ruling Indonesian command, wind, serta voice command berbahasa Indonesia yang mempermudah pengemudi buat melindungi konsentrasi dikala menyetir. Hadirnya Wuling Indonesian command, wind, pada New Cortez, membolehkan pengguna menyalakan, mematikan, ataupun mengoperasikan bermacam-macam fitur kendaraan. Mulai dari pendingin hawa, jendela, sunroof, akses fitur hiburan semacam musik ataupun radio, melaksanakan panggilan telepon, melaksanakan aplikasi sampai data yang lain. Tidak ketinggalan, Wuling Cortez mempertahankan fitur comfortable tilt steering, exquisite atmosphere lamp, digital AC control, one push button, covenient electric front seat adjuster, auto up, down windows dengan anti-pins pada keempat jendelanya, auto door lock by speed, sampai audio dan arm. Terima kasih telah menonton! Bluetooth steering switch Buat membenarkan kenyamanan penumpang di dalam kabin, Wuling New Cortez didukung sederet fitur keselamatan mulai dari kamera parkir, sensor parkir depan balik, seat belt reminder, 4 buah airbag di depan serta samping pula auto vehicly holding. Mengemudi tidak hendak kilat letih sebab mobil keluarga ini dilengkapi electric parking bracket, electric stability control, rem cakram depan balik, Hill hold control, fatigue driving warning, ABS, EBD, BA, emergency stop signal, tire pressure monitoring system serta banyak fitur yang lain. New Cortez memakai mesin 1.5 liter turbo cas bertenaga sampai 140 HP serta torsi 250 Nm dengan transmisi CVT yang halus serta responsif dilengkapi 4 fashion opsi berkendara wajar, eco, sport serta 8 speed manual simulation. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam kar 2 channel. Terima kasih telah menonton!